Hai mencium batu hajar aswad bisa enggak menghapus dosa bisa oke saya catat itu bisa Muhammad bisa enggak menghapus dosa enggak bisa enggak ada dalilnya dalam hal menghapus dosa mana lebih hebat batu atau Muhammad Allah yang menghapus dosa bukan batu bukan batu bukan kita tahu mencium batu itu dosamu terhapuskan iya Oke berarti mencium batu bisa menghapus dosa Yes mencium Muhammad enggak bisa menghapus dosa dalam hal menghapus dosa mana lebih hebat Muhammad atau batu tidak ada batu menghapus dosa nggak ada loh tapi kamu bilang tadi mencium batu bisa menghapus dosa mana dalilnya mencium batu mencium batu itu menghapus dosa shalom salam dan mesiatra bagi kita semuanya jumpa kembali dengan saya Pastor Daud Timotius Tampu Bolon tentunya di channel God Ministry channel kesayangan kita bersama ya apa kabar saudara-saudaraku saat ini saya menjumpai saudara lewat satu buah video dimana video ini adalah masih tetap video debat ya kali ini kita akan menyaksikan video debat antara anak Batak yang ternyata terus belajar dan belajar kemudian jam terbangnya menentukan skill pengetahuannya tentang teologi dan kali ini dia berhadapan dengan Bang Juma kita lihat dalam video ini bagaimana anak Batak mampu menerobos dan memberikan pertanyaan-pertanyaan di seputar Islamologi yang ternyata Bang Juma sendiri pun tidak masuk akal menjawabnya bahkan bisa dikatakan para pendengar menilai Bang Juma itu keok kau dan benar-benar tidak punya jawaban dalam keimanannya seperti apa videonya yuk sama-sama kita saksikan video berikut ini saya sudah berusaha untuk translate Juma ini dia ya Yesaya enam ayat tujuh aku orang yang jujur dalam berdiskusi ini dengar oke kita buka ya enam ayat tujuh aku translate dari bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia yang ada itu bahara bukan batu Dek sudah jelas ya ambil HP ke situ yang baru udah jelas ya Juma tunggu-tunggu saya buka saya buka juga saya buka juga oke nah itulah perbedaannya kalau di Islam yang dicium itu batunya apa batu yang berbentuk apa itu hehehe sabar dan itu memang batu bukan kata sifat aku sudah menter apa tadi apa lagi yang mau komentar dari aku tunggu eh saya enam kita buktikan lah anda itu sudah aku sudah putar kamera Kak tunggu dulu Bang kita buktikan Bang Oke silahkan Oke saya buka kamera ya eh saya alihkan kamera saya dulu ya hai 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 ini terjatuh ya Hai silahkan kalau aku masuk buktikan tadi ya aku blog di Google lalu aku bikin Google Translate disitu tidak ada batu yang ada barah Hai kalau yang di Islam itu memang batu-batu itu berbentuk apa itu Aduh bentuk apapun itu gara-gara nih ya saya enam Iya disini serapim nih membawa bara ya kan kita lihat bara ini angka berapa ya nih bara nih apa bahasa Ibraninya tuh Ritz Pak nggak salah salah kan apa artinya Ritz Pak apa ini lantai batu mana ada lantai batu yang diatasnya itu lantai batu bagaimana mungkin malaikat membawa lantai batu dimana logika mujumah kok malaikat bawa lantai batu lantai batu hancur suma ini hancur suma entah bagaimana lagi nih logikanya suma jalan lantai dua lagi kau bilang lantai batu empat lantai dua kemana ceritanya malaikat membawa lantai batu dibongkar rumahnya lantainya itu dibawa-bawa malaikat dimana logika mujumah inilah akibat kau selalu cocok lantai batu itu dari tamu itu bibelnya begitu bunyinya Ritz Pak itu lantai batu artinya lantai batu itu adalah batu yang dibentuk batu yang bisa dijadikan lantai lantai batu lantai keramik lantai keramik lantai baman membawa lantai keramik lantai keramik berarti keramiknya kan hei lantai keramik dibawa berarti keramik yang dibawa lantai papan yang dibawa lantai batu yang yang dibawa berarti batu yang dibawa itu juga dengan dengarkan lantai kayu dibawa berarti kayu dibawa apa apa spesifikasinya apa urgensinya malaikat membawa lantai keramik untuk menghapus dosa lantai keramik dari mana yang dibawa malaikat itu lantai batu, rispah itu menghapus dosa lantai batu dari dikatakan serapim berarti dari surga serapim membawa batu itu lantai dibawanya lantai dari surga lantai dari surga yang terbuat dari batu dibawa oleh malaikat dicium makanya dijelaskan dosa terhapus kata bara disitu adalah kata sila gak ada bara, gak ada bara, gak ada bara sudah kita lihat lantai batu itu yang tertulis Jum'ah aku sudah berusaha men translate-nya Jum'ah disini ditulis bara lihat itu transit ke Indonesia dari bahasa Ibrani-nya dari Indonesia ke Ibrani ini original teksnya kodenya ada kita lihat di dalam koris 07531 07531 rispah artinya lantai batu silahkan anda membawa lantai keramik berarti membawa keramik silahkan anda bawa lantai papan berarti membawa papan silahkan anda membawa lantai batu berarti membawa batu urgensinya lantai batu apa urgensinya Jum'ah lantai batu berarti dosa baca nomor tujuhnya kita baca nomor tujuhnya saya buka kamera lagi ya saya perlihatkan anda ya nah nomor tujuh sekarang silahkan silahkan kita ganti aja namanya Jum'ah jadi si lantai batu ya kita ganti aja namanya berserah 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 anda kan bertanya untuk apa anda kasih jawabannya anda bilang untuk apa untuk apa nah kita kasih oke malah enggak membawa lantai batu selalu memaksakan kehendak ini zoom ini tidak usah tertawa menutupi kehancuran dia menyentuhkan dia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata lihat ini ini telah menyentuh bibirmu iya maka kesalahanmu telah dihapus tuh dan dosamu telah diampuni putangan doh ya coba baca ayat 6nya coba baca ayat 6 ya tadi sudah si rapi membawa batu lantai batu malaika membawa lantai batu oke lah udah udah gak apa-apa itu dari ilmu ya sudah kan gak kulauan bro oke sudah ya sumah sumah malaika membawa lantai batu oke sekarang giliran mencium muhammad bisa gak menghapus dosa mencium nabi muhammad bisa menghapus dosa bisa gak menghapus dosa mana dalilnya aku bertanya sama kau lariku Jumah gak ada dalil gak ada dalil kau jawab dulu mencium murhammad bisa menghapus dosa mengikuti nabi muhammad menghapus dosa mengikutinya cium bencium gak ada dalilnya gak ada dalilnya gak bisa gak bisa gak ada dalil mencium batu yang di mekah bisa gak menghapus dosa bisa ada dalilnya bisa catat itu bisa menghapus dosa mana hebat Muhammad atau batu Allah yang menghapus dosa bukan batunya mungkin batu hajar aswat bisa enggak menghapus dosa bisa oke saya catat itu bisa bisa enggak bisa enggak ada dalilnya dalam hal menghapus dosa mana lebih hebat batu atau Muhammad Allah yang menghapus dosa bukan batu bukan batu bukan amalan perbuatan mencium sekarang begini kau pergi ke Mekah pernah kau ke Mekah saya Alhamdulillah ya Alhamdulillah waktu kau ke Mekah kau ciumi nggak begitu menyentuh dan juga mencium Oke apa gunanya kau mencium batu itu Alhamdulillah saya tidak akan pernah bisa mencium batu kalau saya tidak kemudian mengorbankan tenaga waktu dan untuk itu kesana tenaga waktu ya teriwa dan semuanya ya itu pengorbanan saya menuju ke sana yang menghapuskan dosa bukan batunya jika kau mencium batu itu dosamu terhapuskan ya oke berarti mencium batu bisa menghapus dosa yes mencium Muhammad nggak bisa menghapus dosa dalam hal menghapus dosa mana lebih hebat Muhammad atau batu tidak ada batu menghapus dosa nggak ada tapi kamu bilang tadi mencium batu bisa menghapus dosa mana mana dalilnya mencium batu itu menghapus dosa silahkan silahkan diriwayatkan dari Abdullah bin Ubaid bin Nari dan ayahnya ia berkata sesungguhnya itu Umar pernah berebut berdesak-desakan dengan mendekati dua rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani sebelumnya aku tidak pernah melihat seorang pun sahabat Rasulullah SAW yang berdesakan seperti itu lantas aku berucap Wahai Abdul Rahman mengapa engkau mendekati dua rukun dan berdesak-desakan seperti itu tidak pernahkah melihat seorang sahabat Rasulullah SAW yang seperti itu dia menjawab aku melakukannya karena mendengar Rasulullah SAW melakukan sesungguhnya mengusap Hajar Aswad dan rukun Yamani bisa menghapus dosa itu dalilnya mencium bisa menghapus dosa bukan batu yang menghapus dosa nggak ada dalilnya itu mencium Hajar Aswad dalam hal menghapus dosa mana lebih hebat Muhammad atau batu tidak ada bantu mana-mana buktikan kepada saya batu menghapus dosa mana-mana dalilnya batu menghapus dosa kita baca baru saja dibacakan Hajar Aswad menghapus dosa kan iya mana buk mana dalilnya batu-batu menghapuskan dosa mana dalilnya aja raswat itu batu atau enggak sih batu mana dalilnya batu menghapuskan dosa mana dalilnya mencium batu itu pahala menghapus dosa tapi bukan batu yang menghapus bukan batu yang menghapuskan dosa new batu ya benar mencium batu mencium batu berarti menit menghapuskan dosa siapa yang menghapuskan dosa batu atau apa batu atau Allah yang menghapuskan dosa framing lagi mencium batu itu itu menghapus dosa benarka yang menghapus dosa itu batu atau Allah mencium batu itu batu itulah yang menghapusnya betul-betul makanya batu itu berwarna putih dengar Juma makanya waktu dulu batu itu berwarna putih karena banyak dosa diserapnya batu itu menjadi hitam Oke saya kasih analogi ya saya kasih analogi saya kasih analogi boleh belum pengennya dulu kau jawab Juma kau percaya enggak mencium batu hitam itu menghapus dosa bisa enggak ya saya percaya udah selesai kita saya kasih aja dia dengar dulu mencium Muhammad bisa enggak menghapus dosa enggak ada perintahnya enggak ada dalilnya enggak ada sunnahnya mengikuti beliau iya ya dalam hal menghapus dosa mana lebih hebat Muhammad atau batu batu tidak bisa menghapuskan dosa Nabi Muhammad tidak bisa menghapuskan dosa sekarang sendiri sekarang saya kasih analogi saya kasih analogi boleh dengarkan diriwayatkan dari Abdullah bin Ubaid itu sudah itu sudah artinya betul nggak mencium batu hitam itu bisa menghapus dosa Iya kan sudah saya iakan Oke mencium Muhammad tidak ada perintah dan tidak ada kaidahnya itu menghapus dosa mana lebih hebat Muhammad atau batu batu dan Nabi Muhammad tidak menghapus dosa barusan kamu ucapkan makanya saya kasih boleh saya kasih analogi boleh saya kasih analogi boleh silakan aku bersilakan dengan hormat baik ketika ketika saya perintahkan kepada anda pada anda memegang memegang pohon itu aku akan kasih kamu uang begitu kau memegang pohon itu saya kasih kasih kamu uang sekarang pertanyaannya yang kasih kamu uang pohon itu atau saya Jum'ah Jum'ah yang kasih aku uang boleh enggak kamu mengatakan dengan otakmu itu bahwa pohon itu memberikan uang ke anda enggak boleh dengan enggak boleh tapi yang anda lakukan menyentuh pohon mendapatkan uang betul benar yang memberikan anda uang pohon atau saya kamu yang memberikan aku uang bagus sampai sini paham logikamu kena enak lagis alhamdulillah tetapi berbicara tidak pernah Tuhan berkata begini mencium hajar aswad Allah akan menghapus dosa enggak ada pun tapi mengikut Rasulullah mengikuti rasulullah menghapus dosa kan tidak ada dilihat seperti itu dalilnya yang berbunyi itu seperti ini dengarkan cuma kulim kuntum untuk mendengar Rasulullah salam bersabda Rasulullah sesungguhnya mengusap hajar aswad dan dukun yaman bisa menghapus dosa Rasulullah Oke rasulullah kan Tarkan dulu Jum'ah dengarkan dulu kenapa kau sulimen dengan disitu tidak ada tertulis kalau kau menjilat batu hajar aswad Allah mengampuni dosamu enggak dulu tertulis Oke saya jawab saya jawab yang tertulis adalah dengarkan yang tertulis adalah mencium hajar aswad menghapus dosa sehabis-habisnya itu yang tertulis Oke saya jawab ya lalu tadi itu tidak sama tidak sepadan itu silahkan Oke saya jawab mencium hajar aswad adalah hal yang disunahkan diperintahkan oleh Rasulullah betul sesuai hadisnya ya kan Rasulullah yang memerintahkan dan mencontohkan betul nah Allah subhanahuwata'ala menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim kulim kuntum tuhibbunallah fatta biuni yuhbibakum Allah wa yagfir lakum zunobakum wallahu ghafuru rahim katakanlah kepada mereka manusia apabila dia mau dosa-dosanya ku hapuskan suruh mereka mengikuti engkau Wahai Nabi Muhammad jelas ya jadi kalau umat Islam dengar-dengar jadi kalau umat Islam mau agar dosanya diampuni oleh Allah maka mengikuti Nabi Muhammad fatta biuni yuhbibakumullah wa yagfir lakum maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu nah kami mengikuti Nabi Muhammad maka Allah yang mengampuni dosa bukan batu Oke berarti malau kau mengikuti apa yang dilakukan Muhammad dosa-dosamu diampuni bener kan sesuai dengan tadi oke Muhammad bertapa di dalam goa ya Kenapa kau enggak bertapa di dalam goa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam itu bertahan nudz dengar bertahan nudz mendekatkan diri kepada Allah kami juga sering melakukan itu tapi juga sering melakukan sekarang masih ada sekarang itu tidak ada perintahnya mana perintahnya perintahnya Rasulullah untuk mengikuti apa yang dilakukan Muhammad mengikuti perintah mana perintahnya ke goa hira mana perintahnya tunjukkan 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 mana perintahnya Muhammad berikut itu lah tadi anda yang membawa membaca hadisnya tidak ada di situ kata perintah sudah dijelaskan sudah dijelaskan disana bahwasanya mencium menyentuh menyentuh mencium dan Rasulullah mengatakan itu bahwasanya sahabatnya pun menyatakan bahwa sekiranya aku tidak melihat Rasulullah melakukan bukan itu maka aku tidak akan melakukan muncul mencontohkan berarti Muhammad mencontohkan nah hapus dosa Muhammad pergi ke dalam goa mencontohkan bukan menghapus dosa kan oh enggak dia ke goa hira itu dengar-dengar dengan apa mencontohkan tidak dengar-dengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ke goa hira itu untuk bertahan nudz mendapatkan wahyu alquran apakah kami akan kesana juga untuk mendapatkan Alquran sekarang aku bilang sama kau Muhammad mengawini anak iya 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 Masya Allah keutamaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam menikahi setia Isa dengar 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 dan dengar 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 ilmu minim tadi mengatakan apa yang dilakukan Muhammad sari kata-kata orang Islam maka usahanya akan dihapus benar kan dalam hal hajar aswad tadi Oh dalam hal yang lain tidak tidak karena kami saya bukan Nabi sekarang begini Nabi Nabi Muhammad dengar dengar dengarkan saya dengarkan saya dengarkan saya dengan saya belum bertanya loh Anda sudah seribu pertanyaan saya belum baru Sabtu Anda tadi aku baru bertanya ini bertanya ke Siti Aisha ke Goa Hira saya sudah jawab contoh hati-hati hati-hati akan meluncur pertanyaan saya mematikan mematikan Kristen sedudia hati-hati ya ini pertanyaan saya anda hindari pertanyaan pamungkas ini anda hindari di titokku ini berdiskusi harus terang bendera iya betul-betul tahu tadi mengatakan apa yang dilakukan Muhammad kalau ditiru umatnya dosanya akan terhapus benarkan terhap ini terkait dengan hajar aswad adikul ingkun tuntuhi gunas fungan anda bertanya anda menyatakan bahwasanya mana perintah saya katakan ukuran kul ingkun tuntuhi gunallah fattabi uni yuhbibakumullah wa yagfir lakum zunubakumullah gafururahim sekarang begini Kristen mengaku pengikut dengar dengar Kristen mengaku pengikut Yesus kita bajalah kita bajalah dulu Alkitab Oke giliran saya berarti ya giliran saya ingat pertanyaan saya berbicara mengenai batu ya ya apakah anda percaya bahwa batu zakar Yesus bisa menghapuskan dosa sekarang menjawab Yesus itu disebut batu penjuru bukan bukan saya tanya batu sakarnya batu sakarnya yang saya tanya karena ketika dia digantung di pohon dengar ketika dia digantung di pohon dengar dulu dengar-dengar dulu saya yang bernahasi pertanyaan saya supaya anda paham di dalam kitab saudara Ephesus eh sorry kolose 2 nomor 9 seluruh tubuhnya Yesus itu adalah ilahi itu satu Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8 Teos Dewa anda nusul menjadi manusia lengkap dengan biji zakar yang digantung di atas tiang salib itu lengkap dengan batu zakar pertanyaan saya apakah betul batu sakar Yesus ikut andil di dalam menghapuskan dosa-dosa orang Kristen silahkan kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 14 nggak apa-apa kalau aku nggak akan mau menyujat seperti itu ini bukan luar jatuh memang ini bukan luar jatuh dengarkan biar aku jalan silahkan kata-kata dalam berdiskusi contoh contoh ini ya Muhammad itu nabi bagi orang Islam sudah nah jadi aku menghormati itu aku enggak mengatakan nonot Muhammad itu nabi atau tidak aku enggak mau mengatakan itu enggak mau jelas tubuh ketika berbicara mengenai seluruh tubuhnya seluruh tubuhnya itu adalah nabi beliau nabi beliau nabi seluruh tubuhnya nabi Muhammad adalah nabi ini aku tidak sekarang permasalahannya apakah batu sakar turut andil di dalam menghapus dosa manusia karena batu sakarnya ikut digantung jawab sudah boleh aku jawab aku bisa menghormati kata-kata aku dengan sopan dan baik silahkan Yohanes 1 ayat 14 sudah pirman itu telah menjadi manusia kalau pirman itu menjadi manusia berarti manusia itu harus sempurna ada kelaminnya ada mulutnya ada matanya ada tangannya termasuk yang kau ucapkan tadi aku pun sampai berdesir jantungku mendengar ucapanmu itu tapi nggak apa-apalah artinya menjawab pertanyaanmu itu pirman menjadi manusia maka sebagai manusia dialah penebus dosa kita dari ujung kepala sampai ujung kaki itu karena pirman telah menjadi manusia kalau untuk menyebutkan secara spesifik nenennya ikut tinggal dengkulnya ikut tinggal pantatnya ikut tinggal aku tidak mau mengurai seperti itu tetapi aku menjawab secara seluruh keseluruhan bahwa pirman itu menjadi manusia artinya ketika menjadi manusia dari ujung kepala sampai ujung kaki itu jawab ya ternyata pemahaman Zuma mengenai teologi kristologi ataupun Islamologi ternyata cuman apa adanya yang ternyata selama ini manusia ataupun para pendengar mengenalnya bahwa dia sangat pintar dan sangat banyak tahu ternyata dia benar-benar tidak memahami hakikat daripada firman ataupun air-air suci yang diilhami oleh Allah baik yang dia imani ataupun yang orang Kristen imani ketika anak bata ini mencecar dengan pertanyaan yang sangat mudah yang bisa dipahami oleh logika ternyata Bang Zuma mencoba ngeles ataupun membuat tafsiran-tafsiran yang tidak masuk akal namun kita bisa lihat disini bahwa ternyata Bang Zuma kemampuannya sangat-sangat terbatas dan itu sebabnya anak bata ini bisa dikatakan menang dalam debat ini karena secara pengertian dan juga tafsiran anak bata ini ternyata telah banyak menggali ilmu baik dalam debat live atau mungkin dia juga sedang belajar banyak hal tentang teologi baiklah saudara-saudaraku ini berkat oleh Tuhan sampai disini video yang sangat seru ini dan kiranya kita terus bersemangat dan memacu adrenalin kita untuk terus belajar dan tetap terus ya untuk membaca firman agar kita semakin mengerti dan ini saatnya memang pemahaman-pemahaman teologi baik dari Islamologi ataupun Kristologi yang selama ini terus berdebat harus lebih banyak digali dengan pengertian-pengertian ataupun tafsiran-tafsiran yang benar sesuai dengan sejarah ataupun penulisan daripada kitab-kitab tersebut baik saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan sampai jumpa di video berikutnya tetap semangat Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.